Penuragan anak itu bertambah tinggi. Dia serigala buas yang berwujud manusia. Kisanak sepertinya sudah sangat mengenal anak itu. Iya. Dia telah menudai bekas kekasihku. Dan hampir memperkosa seorang putri bangsawan Demak Bintoro. Oh. Gurunya bernama Kinala dan Kisato. Penjilat keluarga Raja Majapahit. Kisanak kenal kedua orang itu. Oh. Aku hampir saja menjadi korban kelihayaan lidah keduanya. Mendengar cara Kisanak berbicara. Saya yakin. Kisanak orang Majapahit. Bukan begitu. Betul. Saya murid Kipan dan Arun. Mungkin Kisanak kenal beliau. Oh. Eladalah. Bukan hanya sekedar kenal. Dia adalah sahabat baikku. Kami berdua berlomba menemukan ilmu baru untuk menyempurnakan jurus-jurus kanuragan kami. Semuanya serba kebetulan. Orang Majapahit bertemu di daerah Keling. Ya. Sejak kekalahan dulu, kami semuanya pergi mengembara. Mengembara dan terus mengembara sehingga akhirnya aku terdampar di sini. Kisanak, sebagai murid Kipan dan Arun, apakah kamu sudah mempelajari ilmu Sepatika? Sepatika? Ya. Ilmu yang bisa membuat gurumu menghilang. Oh. Ilmu Halimu? Hehehe. 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 Orang lain menyebutnya ajian Halimu. Padahal ilmu ini bukan sihir atau ajian. Sepatika adalah ilmu untuk bisa menghablu. Untuk kemudian hilang dari pandangan mata. Ilmu itu sebenarnya adalah kecepatan gerak yang lebih cepat dari kedipan mata lawan. Ah, kamu sudah mempelajari ilmu itu? Oh. Begini. Kalau kamu bersedia, aku mau mewariskan ilmu gonggo kepadamu. Hehehe. Maksudku, aku akan mewariskan kitab pusaka ilmu gonggo kepadamu. Bagaimana? Kamu bersedia? Terima kasih. Kisanak telah mempercayakan warisan itu kepada saya. Ah, ya, ya, ya. Bagaimana? Yeah. Hmm. 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 Kenapa berbeda dengan yang diajarkan Pudana Pati? Atau barangkali ini lanjutan dari ilmu yang dia berikan? Iya. Atau barangkali ini lanjutkan. Saya pindahkan kitab pusaka itu ke tempat ini karena saya takut anak itu mencurinya. Sebenarnya gua ini pun tembus dengan gua selokalong. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu lewat jalan ini. Tanpa guru pun. Seseorang akan mampu mempelajari ilmu gonggo ciptaanku. Termasuk cara membuat talinya. Pergunakanlah ilmu ini untuk kebaikan umat manusia. Karena aku yakin kamu adalah seorang pendekar pembela kebenaran. Terima kasih, ibu. Iya, iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan pelajari ilmu ini karena akan menyengsarakan badanmu sendiri. Kitab ini saya berikan kepadamu karena sama sekali tidak berguna untuk siapapun. Kurang ajar! Orang tua itu telah memperbainkan aku! Ku bunuh dia! Tapi, pasti dia sekarang sudah mati oleh racunku. Ya, pasti sudah mati. Mampus kau! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton